Dewi Sri Tanjung mencari ayah kandung jilid 2. Erkelahian yang terjadi antara Sangkan dan Kaligis yang mengeroyok Sarindah seru sekali. Perkelahian antara hidup dan mati, karena Sarindah ingin membalas dendam atas kematian pemuda yang ia cintai. Sedang di pihak Kaligis dan Sangkan, berusaha membela nyawa dari ancaman maut. Berkali-kali terdengar dencing pedang yang berbenturan. Mereka menggunakan ilmu dari satu sumber, baik menyerang maupun bertahan. Bedanya gerak Sarindah lebih cepat dan mantap dibanding 2 orang pemuda itu, sedang ilmunya juga setingkat lebih tinggi. Akan tetapi karena menghadapi keroyokan 2 orang, maka sulitlah bagi Sarindah untuk dapat mengalahkan dalam waktu singkat. Sebaliknya kalau satu lawan satu, tentu Sarindah bisa menang dengan gampang. Menghadapi kesulitan ini, Sarindah menjadi penasaran. Gadis ini tambah sesalnya, mengapa Mahisa Singkir tidak mau bersama dirinya? Kalau saja Mahisa Singkir ada, tentu takkan kesulitan seperti ini. Saking penasaran mulut Sarindah melengking nyaring sambil menerjang dengan pedangnya. Sambaran pedangnya cepat sekali ke arah mata, leher dan dada Kaligis. Sedangkan tangan kiri membantu dengan cengkeraman ke arah pundak. Akan tetapi gerakan itu kemudian terpaksa ia ubah, pedang ia tarik dan ia sabatkan ke belakang untuk menghalau sambaran pedang sangkan. Terang. Kaligis terhuyung mundur dengan lengan bergetar. Akan tetapi manakah 2 pemuda ini mau mengalah dan mundur? Secepat kilat 2 pemuda ini menerjang lagi dari kiri dan kanan. Lalu terjadi lagi perkelahian sengit. Dewi Sri Tanjung yang menonton sambil bersembunyi ini hatinya tegang. Sebenarnya ia ingin muncul lalu membantu gadis yang belum ia kenal itu, agar secepatnya dapat mengalahkan dan menangkap 2 orang berdosa itu. Namun Dewi Sri Tanjung ingat kembali pesan kakeknya. Membantu orang yang belum kalah, bisa menimbulkan akibat salah paham. Dan salah-salah bisa dianggap menghina atau merendahkan orang. Yang akibatnya bermaksud mendapat sahabat malah berbalik mendapat musuh. Karena itu ia tahankan hatinya, terus bersembunyi sambil menonton perkelahian sengit itu. Mendadak Dewi Sri Tanjung kaget dan jantungnya berdebar keras ketika mendengar bentakan menggeledek. Berhenti. Apakah sebabnya kamu berkelahi? Suara bentakan itu menyebabkan wajah Sarinda berseri. Ia kenal suara kakeknya, dan diam-diam ia menduga, lengkingannya yang tidak sengaja tadi telah mengundang kakeknya. Sarinda melompat mundur dan membalikan tubuh, kemudian tampaklah kakeknya dan Sarwiyah. Hadirnya si tangan iblis ini menyebabkan kaligis dan sangkan kaget setengah mati. Pada saat masih ada kesempatan mengapa tidak lari? Maka mereka sudah melompat dan pergi menyelamatkan diri. Berhenti bentak si tangan iblis. Tetapi mereka bukannya berhenti, malah semakin mempercepatlannya Sarinda menjadi amat penasaran dan mengejar. Namun tahu-tahu berkelebatlah bayangan kakeknya yang mendahului. Saking takutnya, mereka membalikan tubuh sambil menyerang. Kering, kering, dua batang pedang itu terpental terbang oleh sentilan jari tangan si tangan iblis. Sebelum sangkan dan kaligis dapat berbuat sesuatu dua orang ini sudah roboh terduduk dan wajah mereka pucat. Sarindah yang penasaran sudah menyerbu sambil membentak. Hau, hau, mampuslah kamu. Kering pedang sarindah tertangkis oleh sentilan si tangan iblis dan menyelawing. Pedang gadis ini memang tidak lepas dari tangan, namun demikiannya merasakan lengannya sakit seperti lumpuh mendadak. Sarindah menjadi tidak senang dan protes, kakek. Mengapa sebabnya engkau melarang aku membunuh murid durhaka ini? Semua yang terjadi adalah gara-gara perbuatan mereka ini. Mereka bukan saja meracun kakek julung pujud, Tetapi mereka juga lah yang membunuh kakang Tanupada maupun Kebopradah. Hu, 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 hu. Ia memang tidak kuasa menahan perasaannya lagi dan menangis setelah menyebut nama Tanupada maupun Kebopradah. Apa? Tanupada dan Kebopradah terbunuh si tangan iblis kaget dan setengah tidak percaya. Sarwia cepat menghampiri Mbakiyunya, Lalu mendesak, mengakiu, benarkah itu? Lalu siapakah pelakunya? Sarindah melompat dan menggerakkan pedangnya untuk menikam sangkan. Tetapi dengan tangkas si tangan iblis sudah menangis dengan jari telunjuk dan jari tengah untuk menjepit batang pedang kemudian mendorong. Sebagai akibatnya gadis ini terhuyung ke belakang dan pedangnya lepas. Setelah dapat berdiri tegak lagi, Sarindah mendelik dan membentak, Engkau mau mungkir Ria. Kamu sudah membunuh Kakang Tanupada dan Kebopradah. Tanda petik. Ah Sarwia menjerit dan wajahnya pucat sekarang ia baru menyadari, Kebopradah yang ia cintai itu terbunuh mati. Sangkan dan Kalegis tidak membuka mulut. Kamu membunuh mereka di pinggir desa Sukorejo. Kamu masih mau mungkir Sarindah meneruskan tuduhannya? Tidak. Aku tidak pernah melakukan itu bantah sangkan dengan mantap dalam usaha membelah diri. Huh, kamu jangan coha coba mungkir geram. Sarindah yang tambah penasaran. Tangan dan kakinya gemetar ingin sekali memukul remuk kepala dua orang pemuda itu, dan kakinya juga ingin menendang. Kamu membunuh dua orang saudara seperguruanmu sendiri, di saat ditugaskan oleh kakek, mencari sentiko. Sangkan tetap menggelengkan kepala dan tetap mungkir. Tidak. Aku tidak berbuat. Dengan wajah pucat Kalegis memandang sangkan, karena mendengar keterangan sangkan yang mengatakan aku tidak berbuat. Tiba-tiba saja dalam hatinya timbul rasa khawatir, apabila sangkan akan menimpakan seluruh kesalahan pada dirinya. Pemuda ini sudah akan membuka mulut dan protes, tetapi sudah didahului oleh bentakan Sarindah, Bangsat Kau. Mahisa Singkir sudah menceritakan semuanya, dan mungkir pun tak ada gunanya. Hayo, sekarang apakah masih tetap mungkir? Disebut nama Mahisa Singkir makin menjadi khawatirlah Kalegis, apabila sangkan yang licit itu menimpakan seluruh kesalahan kepada dirinya. Karena khawatir tanpa pikir panjang lagi Kalegis sudah menegur. Adi sangkan, engkau ini bagaimana? Kalau Mahisa Singkir sudah membuka rahasia, mungkir pun tak ada gunanya lagi. Apakah engkau lupa bahwa waktu itu engkau malah memujuk aku, supaya bekerja sama membunuh Tanupada dan Kebopradah? Sangkan marah sekali dan mendelik dan dalam hati mengumpat caci. Tolol. Goblok. Aku memelah diri dan mungkir, ternyata engkau malah mencari mampus. Karena gara-garamu, aku bakal celaka di tangan guru. Huh, aku belum ingin mati. Engkau sendirilah yang harus mampus. Tiba-tiba sangkan terkekeh, heh, 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 mengapakah sebabnya engkau menjadi pengecut seperti itu, Kakang Kalegis? Huh, engkau mau menyeret aku yang bersalah? Engkau sendiri yang sudah melakukan pembunuhan, mengapa orang tidak bersalah engkau? Libatkan. Hmm, sayang sekali Adi Mahisa Singkir tidak ada di sini. Kalau hadir, dia akan dapatku jadikan saksi, engkaulah yang membunuh saudara seperguruan sendiri. Sangkan teriak Kalegis yang kaget berbareng penasaran. Engkau bilang apa? Semua adalah gara-garamu. Malah Adi Ananto yang tergelincir ke jurang pun, engkau sendiri yang melakukannya. Tanda petik. Plak. Ayuh. Sarindah terhuyung, ketika kakinya yang dipergunakan menendang sangkan ditangkis kaki kakeknya. Hingga Sarindah memekik tertahan dan meringis menahan sakit. Endah, mundurlah, bentak kakeknya. Biarkan kakekmu sendiri yang mengurus soal ini. Yang salah harus dihukum, tetapi tidak di sini dan harus di rumah, sambil mendengar keterangan Mahisa Singkir sebagai saksi satu-satunya. Endah, engkau harus mengerti persoalan ini merupakan urusan rumah tangga perguruan. Karena itu orang luar tidak boleh mendengar dan mengerti. Bentakan kakeknya ini menyebabkan Sarindah takut lalu mundur. Sedang si tangan iblis lalu memandang ke arah batu besar lalu meneruskan bentakannya. Hai. Siapa yang bersembunyi di belakang batu dan mendengarkan urusan kami? Hayo cepatlah keluar sebelum aku terpaksa memaksamu. Dewi Sri Tanjung kaget setengah mati mendengar bentakan yang ditujukan kepada dirinya itu. Diam-diam gadis ini heran sekali. Sudah lama dirinya bersembunyi di belakang batu ini dan tidak terlihat oleh siapapun. Tetapi setelah kakek ini datang, tahu-tahu dirinya sudah dibentak dan disuruh muncul. Sarindah dan Sarwia saling pandang keheranan. Mereka tidak melihat seorang pun. Tetapi mengapa kakeknya menyuruh orang keluar dari tempat persembunyian? Karena kurang percaya, dua gadis ini sudah melompat ke arah batu besar dalam usaha membuktikan. Tetapi pada saat itu justru Dewi Sri Tanjung sudah melompat dari balik batu. Ayah hampir berbareng Sarindah dan Sarwia berseru tertahan. Sebaliknya Dewi Sri Tanjung yang berdiri dengan tenang ini, menyebabkan Sarindah penasaran dan menjadi marah bentaknya. Siapa engkau berani mencuri dengar orang bicara? Dewi Sri Tanjung tidak senang dibentak seperti ini dan mengerutkan alis. Dalam dada gadis ini timbul pula rasa penasaran. Kehadirannya di tempat ini bukan lain siap menolong gadis ini sendiri kalau terancam bahaya. Tetapi mengapa sekarang gadis ini tahu-tahu malah bersikap galak kepada dirinya? Sebagai gadis yang baru saja terjun ke dunia masyarakat, tentu saja menjadi tersinggung dan tidak senang. Beginikah sikap orang kepada dirinya yang tidak bersalah? Sebagai seorang gadis yang belum mengenal tata hidup dan tata kesopanan masyarakat, tentu saja kurang dapat menguasai sikap dan bahasa dalam menjawab pertanyaan orang. Gadis ini hanya merasa dirinya tidak bersalah, maka jawabnya angkuh, Huh, siapa yang melarang aku berada di belakang batu itu? Aku sudah lebih dahulu di belakang batu itu dibanding kalian semua. Dan aku juga tidak mempunyai kepentingan dengan apa yang sekarang kamu bicarakan. Apakah gunanya aku harus mencuri dengar pembicaraanmu? Huh, entah urusanmu penting atau tidak, pendeknya aku tidak membutuhkan. Selakanya Dewi Seri Tanjung sekarang ini berhadapan dengan Sarindah, seorang gadis berangasan. Jawaban yang angkuh ini menyebabkan Sarindah tambah penasaran. Kurang ajar engkau bentaknya. Kurang ajar kau. Orang sudah bersalah tidak mau minta maaf, malah lagaknya angkuh. Tahukah engkau, siapa kami? Dewi Seri Tanjung dengan sikap yang polos menggeleng. Tak tahu. Engkau keliru, jika mengatakan aku bersalah. Aku sudah lebih dahulu datang di sini dan kamu datang. Belakangan, dan kemudian membuat keributan di sini. Hmm, engkau yang mengganggu aku di saat istirahat, mestinya malah engkau lah yang minta maaf kepadaku dan bukan aku. Melihat munculnya Dewi Seri Tanjung ini, Kaligis dan Sangkan kaget sekali. Namun dibalik itu tiba saja Sangkan memperoleh pikiran bagus dan ingin membalas dendam. Ia akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Rasa penasaran dan dengki kepada gadis itu campur aduk dalam dadanya. Sebab gadis itu yang membuat dirinya tergila-gila, yang semula dikira gadis lemah, ternyata malah menyebabkan dirinya malu. Jangan percaya omongan siluman perempuan itu, Adi Indah teriaknya lantang. Dia datang di sini dan mencuri dengan pembicaraan kita, tentu mengandung maksud tidak baik. Buktinya, siluman perempuan itu tadi sudah berusaha membujuk Kakang Kaligis, supaya bersedia membocorkan rahasia perguruan. Dan ketika aku dan Kakang Kaligis menolak, dia marah lalu menggunakan kekerasan. Sudah tentu kami tak sampai hati berhadapan dengan perempuan. Kami mengalah dan memilih melarikan diri. Lalu secara tidak terduga bertemu dengan engkau di sini. Dewi Sri Tanjung mendelik marah mendengar ucapan orang yang memutar balikan kenyataan itu. Teriaknya. Keparat kau. Huh, kau jangan mengumbar mulut sembarangan. Siapa yang butuh rahasia perguruanmu? Kamu manusia tidak tahu malu, siapa yang tadi lari terbirit-birit setelah kalah berkelahi melawan aku? Berdirilah sekarang. Keroyoklah. Mana aku takut menghadapi kamu dua orang bangsa itu. Mendengar ucapan gadis berbaju biru muda ini. Si tangan iblis memandang dengan metu berapi tanda marah. Gadis ini demikian sombong dan di depannya berani menantang dua orang muridnya agar mengeroyok. Manakah ada seorang guru tidak merasa terhina oleh ucapan orang lain yang demikian tak kabur? Sebab. Menantang muridnya sama pula menantang gurunya. Dalam marahnya si tangan iblis menjadi lupa kedudukannya sebagai seorang kakek. Bocah. Siapakah kau bentak nefai tiba-tiba? Karena pengalamannya yang tadi hampir celaka di tangan sangkan dan kaligis, sekarang gadis ini hati-hati. Huh, apakah gunanya namaku perkenalkan? Sekalipun engkau mengerti, juga tidak ada gunanya. Baik si tangan iblis, sarindah maupun saruiah marah kepada gadis ini dan mereka menganggap terlalu angkuh dan sombong. Tetapi sebelum sarindah sempat membentak, telah didahului oleh teriakan sangkan. Guru. Perempuan itu mempunyai hubungan dekat dengan gajah mada. Si tangan iblis membalikan tubuh dan memandang sangkan. Bentaknya. Apa? Guru. Manakah murid berani berdusta kepada guru? Denganjuk, dia mengatakan mau pergi ke Majapahit dan untuk bertemu dengan gajah mada. Itulah sebabnya murid bersama kakang kaligis tadi berusaha menangkap dia. Tetapi, murid gagal. Tanda petik. Apakah sebabnya gagal desak sarindah? Karena, sekalipun sudah mengeroyok dua, tetap saja kalah. Tanda petik. Huh murid memalukan sarindah penasaran. Kek. Kalau benar gadis ini mempunyai hubungan dekat dengan gajah mada, biarkanlah aku yang menangkap. Siapa tahu, kek, gadis ini dapat kita jadikan sandra sehubungan dengan cita-cita kita. Baiklah indah, tetapi kau harus berhati-hati. Sulit dilukiskan betapa kaget dan gentar hati Dewi Sri Tanjung saat ini. Diam-diam ia menyesal, mengapa dirinya begitu sembrono, sehingga dirinya berhadapan dengan bahaya? Di samping ia menyesal akan kelancangannya, dalam hati gadis ini juga timbul rasa heran. Mengapa sebab nfa Mahapati Gajah Mada dimusuhi oleh guru dan murid ini? Kalau demikian apakah Mahapati Gajah Mada seorang? Jahat, sehingga dimusuhi banyak orang? Sebagai seorang gadis yang masih hijau dalam pergaulan dan sama sekali belum mempunyai pengetahuan akan faedahnya membohong dan menipu orang guna menyelamatkan diri dan membela kepentingannya, maka gadis ini jawabannya lugu. Huh, huh, kamu ini manusia-manusia macam apa? Begitu bertemu dengan orang sudah memusuhi aku. Kalau benar aku mempunyai hubungan dengan Mahapati Gajah Mada, apakah salahnya? Kami akan membunuh engkau, bentak Sarindah yang berangasan. Sambil membentak, Sarindah sudah menerjang ke depan, menggerakkan dua tangannya. Tangan kanan dengan jari telunjuk, sedangkan jari lain ditekuk untuk menusuk metu orang dan untuk tangan kiri dengan jari terbuka membentuk cakar Garuda mencengkeram ulu hati. Akan tetapi serangan tersebut sebelum sampai kesasaran sudah berubah. Sekarang menjadi pukulan ke dada, sedang tangan kiri menyusul mencengkeram ke arah kepala. Gerakan gadis ini cukup cepat. Namun Dewi Sri Tanjung tidak menjadi gentar. Ia menggeser kaki setengah lingkaran dan kaki kanan mundur dengan setengah langkah. Lalu disusul tangannya bergerak seperti kilat memukul pundak lawan. Untung Sarindah waspada, menarik tangan yang kanan guna menangkis. Plaak, aih. Sarindah berseru tertahan, ketika tangannya berbenturan. Bukan saja tubuhnya terdorong sehingga terhuyung, tetapi juga merasakan lengannya panas dan kesemutan. Dewi Sri Tanjung menjadi penasaran merasa dimusuhi orang. Ia cepat menerjang ke depan tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Gerakannya cepat tidak terduga dan tahu-tahu. Buk. Aduh. Sarindah sudah tertendang pantatnya sekalipun sudah berusaha menghindar dan menangkis. Sarindah menjerit kesakitan, lalu terhuyung-huyung hampir roboh. Dewi Sri Tanjung sudah menyerbu dengan maksud untuk secepatnya dapat mengalahkan lawan. Plaak pukulannya sudah tertangkis. Namun Sarwiah yang menolong bakunya dengan menangkis pukulan Dewi Sri Tanjung itu meringis kesakitan dan terhuyung mundur. Bagus. Kamu mau mengeroyok desisnya. Kemudian tubuhnya sudah berkelebat seperti kilat menyambar, menghujani serangan kepada dua gadis itu. Angin yang halus keluar dari telapak tangannya menyambar-nyambar ke arah lawan, menyebabkan Sarindah dan Sarwiah gelagapan kaget, karena dada mereka seperti ditindih batu berat. Si tangan iblis yang memperhatikan heran bukan main. Murid siapakah bocah ini? Masih amat muda, tetapi sungguh luar biasa, kalau dua orang cucunya yang sudah mempunyai ilmu lebih tinggi dari saudara-saudara seperguruannya saja kesulitan melawan, apalagi sangkan dan kaligis. Kakek ini mengamati penuh perhatian. Ia ingin mengenal ciri-ciri gerakan gadis itu, sehingga dengan tepat akan dapat menebak, siapakah guru gadis ini? Akan tetapi si tangan iblis semakin tambah keheranan. Telah lama ia mengamati gerakan gadis ini, belum juga dapat merabah asal usul ilmu gadis ini. Gerakannya cepat bukan main di samping setiap gerakannya berisi tenaga kilat yang tidak tampak. Dewi Sri Tanjung menjadi penasaran merasa dimusuhi orang. Ia cepat menerjang ke depan tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Gerakannya cepat tidak terduga dan tahu-tahu. Buk! Makin lama kakek ini menjadi tambah heran. Ia sudah mendidik cucunya sejak masih kecil dengan gemblengan keras. Tetapi mengapa dalam hal kecepatan bergerak maupun tenaga, dua cucunya masih belum dapat memadai? Ia menjadi penasaran. Namun perasaan itu masih ditahan dalam dada. Kalau ternyata dua orang cucunya tidak mampu mengalahkan dan menangkap gadis itu, barulah ia mempunyai alasan kuat untuk bertindak sendiri.